Pantes aja viral ternyata rasanya seenak ini tampilannya tuh cakep banget cocok untuk ide jualan ya pudingnya juga sangat lembut Dijamin deh ini bakalan jadi rebutan para bocil rasanya enak banget pudingnya lembut ya langsung aja ya kita buat sama-sama Langsung aja ke cara pembuatannya siapkan panci habis itu masukkan 2 bungkus jelly 7 yang rasa leci kemasan kecil ya jelly 7nya Nah untuk jelly 7 tidak perlu menambahkan gula lagi karena jelinya udah manis guys Habis itu aku masukkan 2 saset kental manis putih ini kalau mau takaran sendok kalau mau pakai kalengan gitu bisa ditakar kurang lebih 6 sendok makan kental manis putih ya guys Habis itu tambahkan 800 ml air putih air putih kalau mau diganti pakai susu full cream juga boleh banget guys Nah ini sebelum aku masak aku mau aduk-aduk dulu biar semuanya kecampur rata ya Masak pudingnya kali ini aku bareng kitchen utensil spatula sodet IL172A dari Ideal Kalau aku pakai spatula ini sudah dapat 23 pecis lengkap dengan cup dan sendok takarnya Nah ini aku mau masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk kayak gini sampai jelinya mendidih ya guys Kalau udah mendidih kayak gini tinggal matikan aja api kompornya diaduk sebentar biar uap panasnya berkurang Sambil nunggu jeli tidak terlalu panas disini aku mau siapkan selainya dulu siapkan cup Untuk cupnya yang aku gunakan ukuran 90 ml Untuk selainya aku gunakan 3 varian rasa ada rasa melon, strawberry dan juga rasa blueberry Tinggal diratakan seperti ini ya guys bisa ya ini mudah banget kok Nah di tahap ini lakukan hal yang sama kasih selai setiap cupnya hingga selesai Setelah selesai dikasih selai semua kayak gini habis itu tinggal dituang aja jeli yang sudah dimasak tadi Ini untuk jelinya sudah tidak terlalu panas ya langsung aja dituang sampai penuh Kalau untuk ide jualan ini bisa dijual dengan harga 3 ribuan atau sesuaikan aja sih sama daerah kalian masing-masing Tinggal dihitung aja modal yang kita pakai ya Nah ini bisa dijual di kantin sekolahan atau ditipin di warung atau di senek-senek gitu guys Nah udah kalau udah dituang semua tinggal didinginkan ditunggu hingga jelinya ngeset Ini kalau udah dingin pudingnya udah ngeras tinggal ditutup aja kayak gini Ini udah dingin banget ya jadi saat ditutup-tutup tidak menguap Tidak ada uapnya gitu loh guys Nah udah tinggal ditutup-tutupin kayak gini Ini dimakan saat dingin tuh enak banget guys selainya tuh berasa jadi nyampur gitu loh Jadi mantul deh pokoknya Kemarin deh langsung ini cocok untuk duisot atau camilan anak-anak di rumah loh Oke tinggal dikemas kayak gini ya sampai selesai Ini biar tampilannya lebih elegan cakep gitu Aku mau tempel stiker Ini bebas aja sih stikernya Kalau mau gak dikasih juga gak masalah Ini kayaknya lebih bagus ditempel stiker kayak gini ya guys Kan lebih menarik kalau untuk ide jualan Besok-besok kalau mau untuk ide jualan boleh deh ditempel stiker kayak gini Ini kayaknya cocok juga sih kalau untuk suguhan acara arisan atau kumpul-kumpul saat ada arisan ibu-ibu di rumah Aku mau cobain dulu nih sebelum dimasukin ke kulkas ya Bismillahirrahmanirrahim Mantep banget Ini walaupun belum masuk kulkas tapi udah enak banget guys Apalagi kalau udah dingin tambah mantul Selamat mencoba ya semoga suka Idealife 革新的な解決 Sampai jumpa ya semoga